Legenda Golok Halilintar jilid 17 tamat. Ternyata mereka terdiri satu Hua Xio dan dua orang biasa, Hua Xio yang botak itu seperti pernah bertemu, Xiao Qian ingat bahwa Hua Xio ini yang menghadang mereka di perjalanan menuju pintu biara Xiao Lim tempoh hari. Maka Xiao Qian berkata, kau berani datang lagi. Xiao Qian mengayunkan lagi busur panahnya, ingin membunuh Hua Xio gadungan itu. Namun dari belakang terdengar suara senjata yang menyerang, Xiao Qian memutar tubuhnya, melihat lagi tiga orang berbaju perak yang ingin membantu kawan mereka yang terdesak. Sekarang Xiao Qian sendirian melawan enam orang, dia terlihat kewalahan, di depan di belakang tubuhnya, senjata tajam musuh mengancam jiwa Xiao Qian. Saat itu, seluruh biara sudah terlibat pertarungan sengit. Orang-orang Ali Ranjian Kinkau ternyata betul-betul menyerang kembali, menggunakan kesempatan penjagaan biara agak lemah, mereka mengirim pesilat yang berilmu tinggi, melumpuhkan Hua Xio yang berjaga malam, dan seluruh orang-orang Ali Ranjian Kinkau berhasil menerobos masuk ke dalam biara. Cukat Hyang dan lainnya sudah tidur, namun karena mereka sering menghadapi musuh, sedikit suara mencurigakan saja membuat mereka segera bangun dari tidur. Mereka segera keluar kamar untuk menghadang musuh. Semua Hua Xio dalam biara pun jadi terbangun dan langsung menempati posisi masing-masing untuk menahan serangan musuh. Karena musuh telah banyak yang masuk ke dalam biara maka agak sulit mengetahui keberadaan mereka. Terdengar suara benturan senjata di mana-mana. Jip Iekta Isu menilai dalam keadaan sangat genting ini, lebih penting menjaga kamar perawatan Abin, karena Kian Iekta Isu sedang memusatkan tenaga terakhir untuk menyembuhkan Abin, dalam detik-detik ini Kian Iekta Isu. Dan Abin bisa terbunuh hanya dengan tenaga sedikit saja, seperti orang meniup debu. Jip Iekta Isu dan Hang Iekta Isu yang baru sembuh segera menjaga pintu kamar itu di kiri dan kanan. Cukat Hyang memanggil Sang Guan Leng dan lainnya untuk bersama-sama menggantikan posisi kedua guru Xiao Lim itu. Cukat Hyang minta kedua guru Xiao Lim untuk memimpin Huo Xio lain menghadapi serangan musuh, sambil menerangkan pada kedua guru, katanya. Orang-orang dalam biara memerlukan kalian berdua untuk memimpin perlawanan terhadap musuh, penjagaan kamar ini biarlah menjadi tanggung jawab kami semua. Setelah mendengarkan perkataan Cukat Hyang, kedua guru itu berlari ke barisan pertahanan Huo Xio-Huo Xio-Sio Lim-Sie. Begitu Huo Xio-Sio-Sio Lim-Sie itu pergi, di depan pintu kamar Abin sudah datang beberapa orang aliran Jian Kinkau yang menyerang, dua orang penyerang itu langsung dipukul mundur oleh kipas Cukat Hyang dan Kailo Sang Guan Leng hanya dalam satu kali pukulan, terdengar satu jeritan kesakitan dari seorang berbaju perak yang jatuh berapa tombak ke belakang dan senjatanya terlepas dari tangan, dadanya telah tercabik oleh Kailo Sang Guan Leng. Pada saat bersamaan, terdengar sebuah tertawa panjang dari sudut biara, yang bergema di seluruh biara Sio Lim, menandakan suara orang itu dikeluarkan dari tenaga tantian yang sangat kuat. Cukat Hyang mendengar tawa itu bukan dari pihaknya, dia jadi gelisah. Setelah tawa panjang itu berhenti, orang-orang Jian Kinkau yang menyerang ke kamar pengobatan itu langsung. Mundur dan meluangkan sebuah tempat kosong di depan kamar, dari satu sudut biara yang tidak mencolok, keluar serombongan orang yang dipimpin seorang berjubah abu, orang itu tinggi dan tegap, di pinggir dia berdiri dua anak kecil dengan baju mewah, yang satu memegang tanduk kerbau yang panjang sekitar dua kaki, yang satu lagi memanggul satu kantong besar di bahunya. Di belakang orang berjubah abu itu berdiri empat orang berbaju hitam, dari penampilan orang itu kelihatan seperti orang yang punya kekuasaan di aliran Jian Kinkau. Cukat Hiang melihat situasi tidak menguntungkan di pihaknya, sebab orang yang dapat menghadapi musuh di depan matanya tidak banyak, semua sudah terjun di medan pertarungan, barisan lohon tidak bisa digunakan karena anggotanya tidak bisa merapat semua, huwasyu huwasyu itu bukan tandingan orang-orang Jian Kinkau yang berbaju hitam dan emas. Biarpun agak khawatir dengan situasinya, Cukat Hiang tidak mau memperlihatkan rasa takut pada musuh, maka dengan tenang dia membentak orang berjubah abu. Tempo hari kalian telah kehilangan banyak orang, sekarang masih berani menantang lagi, mana ketua kalian yang berbaju putih? Orang berjubah abu itu tertawa dingin berkata, Tempo hari wanita itu mundur dari rencana, membuat gerakan kita jadi gagal total, sekarang wanita itu sudah menghilang, jadi aku yang menjadi pimpinan aliran Jian Kinkau, sekarang tenaga inti dari pasukanku telah menguasai seluruh biara, kalian tinggal menunggu waktu ajal tiba, bila tidak menyerah, kalian pasti akan dibunuh. Cukat Hiang melihat waktu masih ada satu jam lagi buat Kian Ihtaisu dan Abin keluar dari kamar pengobatan. Begitu mereka keluar kamar tenaga di pihaknya sudah cukup melawan musuh, maka Cukat Hiang ingin mengulur waktu sambil dengan santai berkata, Tempo hari kalian terpukul mundur, kenapa hari ini berani mengatakan bisa mengalahkan kekuatan Xiaolim? Orang berjubah abu berkata dengan dingin, Cukat Hiang, kau jangan main curang, kekuatan kedua pihak sudah jelas, teman-teman kalian sudah pulang, yang tinggal di biara hanya yang tua dan yang terluka, anak muda Lui dan ketua biara juga sedang sibuk bersama, kalian yang di depan metu ini mana mampu melawanku. Mengetahui pimpinan aliran Jianqin kau begitu jelas mengetahui keadaan biara Xiaolim, hati Cukat Hiang merasa dingin. Maka dia bermaksud mengecoh musuh agar bisa mengulur waktu. Cukat Hiang pura-pura bertanya, Kalau begitu, ketua baru aliran Jianqin kau yang datang sendiri kemari, aku ingin tahu, kau punya care apa agar kita semua tunduk padamu. Ketua aliran Jianqin kau berkata dengan metu, tajam melihat Cukat Hiang. Masalah ini, aku sebagai ketua tidak ingin mengambil jiwa kalian, kecuali pada mereka yang membangkang, tapi anak muda Margalui tidak akan dilepaskan. Tanda petik. Cukat Hiang pura-pura terkejut, bertanya lagi, Kenapa ketua begitu marah pada Abin, apakah kalau kita semua orang meminta tolong padamu pun tidak dapat mengampuni Abin. Orang berjubah abu itu berkata dingin. Tidak bisa dia langsung merubah nada suaranya dengan marah berkata, Cukat Hiang, kau jangan mimpi mengulur waktu, aku justru menunggu Kian Ihtaisu dan anak muda Lui keluar dari kamar, baru memberi perintah pada anak buahku untuk membunuh semua orang di sini, kau lebih baik pikirkan bagaimana menyelamatkan dirimu saja. Tanda petik. Dengan menghadap ke langit Cukat Hiang tertawa sinis dan berkata, aku tidak punya apa-apa, tetapi bila ketua tidak memperlihatkan ilmu silatmu barang satu dua jurus, aku tidak rela mengaku kalah. Tanda petik. Orang berjubah abu itu berkata pada orang-orang aliran Jian Kinkau. Kalian sebagai ketua renting silahkan coba, apa nama besar Cukat Hiang ini bohong atau tidak, hari ini dia kelihatan tidak tahu diri. Orang-orang berbaju hitam di kiri kanan semua memberi hormat pada ketuanya, salah seorang berkata. Ketua, lebih baik bunuh saja orang INL membunuh salah seorang buat peringatan untuk yang lain supaya mereka mau menyerah. Cukat Hiang ingin orang berjubah abu melawan dia sendirian, dia merasa diri masih bisa bertahan terhadap serangan lawannya sebanyak sepuluh jurus. Cukat Hiang tertawa terbahak-bahak, berkata, Kepalaku ada di sini, bila kau punya kemampuan. Cukup, silahkan ambil, tapi ku kira sampai detik ini belum. Ada orang bisa mengambil kepalaku. Orang berjubah abu itu dengan marah berkata, Cukat Hiang, kau sebagai peramal jitu, tetapi tidak tahu diri, berani berkata begitu sombong di depanku, berarti kau ingin mati lebih cepat. Cukat Hiang dengan tertawa, sahutnya. Bila ketua tidak keberatan, aku akan melayanimu beberapa jurus, apakah boleh minta beberapa orang petinggi dari kedua belah pihak untuk menjadi saksi, nerapa jurus aku bisa menerima pukulan ketua. Orang berjubah itu sudah bernafsu membunuh Cukat Hiang, maka tanpa banyak bicara lagi, dia langsung menghampiri Cukat Hiang. Beberapa kali Cukat Hiang sengaja membuat ketua aliran Jian Kinkau marah, sebab dia bermaksud mengorbankan dirinya untuk menolong orang lain, dia ingin bertarung dengan ketua aliran Jian Kinkau, agar anggota Jian Kinkau yang lain berhenti menyerang, dan dia pun tidak berani memandang enteng musuh di depan matanya. Ketua aliran Jian Kinkau berdiri tidak jauh di depan Cukat Hiang, dia berkata dengan dingin. Aku sudah ambil putusan untuk membunuhmu, jadi kalau sekarang minta ampun juga percuma, silahkan keluarkan senjatamu. Cukat Hiang langsung menyerang lawannya dengan pukulan yang diarahkan ke dada lawan. Jurus in biasa-biasa saja, tetapi Cukat Hiang berlatih dengan ilmu telapak tangan yang berbeda dari biasa yang dinamakan telapak naga. Orang berjubah abu itu membentak. Aku mengalah satu jurus sambil bicara dia menggoyangkan dua pundaknya, tubuhnya telah bergeser mundur ke samping sekitar empat langkah. Tidak berhasil dalam jurusnya, Cukat Hiang dengan menaruh kedua tangan di depan dada, meloncat ke depan mengejar lawan. Orang berjubah abu itu memuji. Ilmu meringankan tubuhmu lumayan juga, dan katanya lagi dengan dingin, kau juga coba terima pukulanku. Dengan pukulan telapak tangan dan menyerang Cukat Hiang yang belum berdiri tegap, sebuah pukulan tidak kelihatan menerjang tubuh Cukat Hiang. Dengan pengalamannya yang luas, Cukat Hiang mengawasi orang berjubah abu melancarkan pukulan telapak tangannya yang sangat keras, terpaksa dia menggunakan kedua telapak tangannya menahan pukulan itu dari samping. Kedua tenaga telapak tangan itu bentrok di udara, menimbulkan sebuah pusaran angin yang keras, Cukat Hiang menyadari tenaga dalamnya kalah jauh dengan orang berjubah abu itu, beruntung dia sudah bersiap pada permulaan jurus pertama, maka menggunakan tenaga lawan yang melanda, tubuh Cukat Hiang berputar ke arah kiri lima langkah, tapi dia masih sempoyongan lagi dua-tiga langkah baru bisa berhenti. Pukulan begitu keras dari orang berjubah abu itu membuat terkejut orang-orang di pihak Sialin, semua orang khawatir, Cukat Hiang tidak akan sanggup menerima pukulan berikutnya dari orang itu. Gan Cukan dan Wilietiong HOO bersamaan meloncat ke depan ingin membantu Cukat Hiang. Tetapi orang berjubah abu itu dengan cepat sudah menyerang lagi kepada Cukat Hiang. Cukat Hiang tidak menduga gerakan orang berjubah abu itu bisa begitu cepat, sehingga dia tidak bisa menghindar, terpaksa menerima pukulan itu dan mengerahkan tenaga sepenuhnya untuk bertahan. Pukulan orang berjubah abu itu keras bagaikan gelombang laut, dengan deras menghantam tubuh Cukat Hiang, beruntung ilmu meringankan tubuh Cukat Hiang masih bisa membantu sehingga dia bisa menghindar dari pukulan secara langsung, namun pukulan orang berjubah abu itu mengenai pinggang kiri Cukat Hiang, membuat tubuh Cukat Hiang bergetar dan mematahkan dua batang tulang rusuknya. Sambil menahan sakit, setelah tinggi dia tidak rela diserang orang dari jarak dekat, maka menggunakan tangan yang baru saja melumpuhkan Cukat Hiang, dia membalas serangan itu. Satu tekanan tenaga yang dasyat membuat orang yang menyerang segera menggulingkan tubuh menghindar beberapa kaki, sebab mengetahui jurus orang berjubah abu itu sangat berbahaya. Ternyata yang menyerang orang berjubah abu adalah pelajar sombong dan cukan. Setelah mundur menghindarkan serangan balik dari orang berjubah abu tadi, dia segera maju lagi dengan ayunan kipas. Orang yang berjubah abu memang ingin menunjukkan ilmu silat yang dia pahami, agar lawan mau tunduk padanya, dan bermaksud agar anak buah jadi takut dan tunduk, maka dia tidak minta orang baju hitam dan emas membantu. Aturan aliran Jian Kinkau sangat ketat. Bila tidak mendapat perintah dari ketua aliran, maka anak buah yang di pinggir tidak berani membantu. Cukat Hiang yang tadi terluka oleh serangan ketua aliran Jian Kinkau hingga muntah darah, setelah istirahat sejenak, biarpun dua tulang rusuknya patah, dia berusaha menahan sakit dan berpura-pura tidak terluka, diam-diam dia mengawasi keadaan sekitar tempatnya, melihat orang-orang aliran Jian Kinkau tidak bertindak kemana-mana, sesuai dengan keinginan Cukat Hiang dan merasa satu keuntungan. Gin Hoat Lojin Wietiong Hao berjalan mendekati kedua orang yang sedang bertarung, dengan tangan kanan dan menyerang orang berjubah abu, dia bermaksud meringankan tekanan lawan pada gan Cukan. Orang berjubah abu memang jadi tidak mengejar Gan Cukan, dia memutar tubuhnya menghadapi serangan Wietiong Hao, dengan tangan kiri yang berputar sekali di depan dada, dia menahan serangan Wietiong Hao dengan leluasa. Wietiong Hao merasa terkejut ada orang yang bisa menahan serangannya, dia berpikir siapa orang ini, sambil mengeluarkan tangan kanan menyerang dada orang berjubah abu dengan angin pukulan dari telapak Wietiong Hao. Orang berjubah abu itu menahan serangan Wietiong Hao dengan sebelah tangannya juga, kedua tenaga itu bentrok di udara menimbulkan gelombang keras yang menerbangkan sudut baju orang-orang di pinggir lapangan. Orang berjubah abu tertawa dingin, telapak kirinya mendadak maju dan berusaha mencengkram tangan kanan Wietiong Hao. Setelah beradu tenaga dalam dengan orang berjubah abu, Wietiong Hao tetap dia pun tidak bisa mengungguli lawannya, sebab dia telah mengerahkan tenaga sekitar sembilan bagian, ternyata orang berjubah abu masih tidak terpengaruh, berarti lawannya masih mempunyai tenaga lebih, bila dibandingkan dengan dirinya dia merasa nafasnya terasa berat. Dan orang berjubah abu itu masih bisa menggunakan tangannya yang lain untuk mencengkram tangan Wietiong Hao dengan cepat, Wietiong Hao tidak berani beradu tenaga lagi, dia segera menarik tangannya, dan mengerahkan tenaga dari tantiannya membuat tubuhnya mundur setengah kaki dengan cepat. Orang berjubah abu pun tidak ingin lawannya terlepas, dia merubah jurus cengkeramannya dengan menjulurkan jari tangannya, menotok dada Wietiong Hao dengan cepat, sedangkan tangan kanannya menghantam pinggang Wietiong Hao, dua serangan ini sangat ganas dan mematikan. Wietiong Hao terdesak mundur lagi berapa kaki, sambil kedua tangannya berusaha menahan untuk menyelamatkan. Diri, tangan kiri memotong lengan kanan musuh, tangan kanan melawan telapak tangan kiri musuh. Wietiong Hao sengaja mundur dua kali untuk membuang tekanan serangan dari musuh, tapi dia tetap saja masih terdesak mundur beberapa langkah lagi dan sempoyongan tidak bisa berdiri tetap. Pendekar dari sungai Hawaii Sangguan Leng melihat Wietiong Hao dalam posisi berbahaya, tidak peduli aturan satu lawan satu, dia segera menghampiri orang berjubah abu dengan jari telunjuk tangan kiri yang mengeluarkan angin keras menotok tubuh orang berjubah abu. Terpaksa orang berjubah abu melepaskan Wietiong Hao dan memutar tubuh menggunakan kedua tangan secara berantai menghadang serangan Sangguan Leng. Lalu menyerang dengan kedua tangannya mendesak Sangguan Leng mundur beberapa kaki. Orang berjubah abu sudah bertarung beberapa kali dan berhasil mengalahkan Cukat Hiang, Wietiong Hao, Sangguan Leng tiga orang, kepandainya membuat orang-orang siaulim tidak berani berkutik. Orang berjubah abu itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada sombong. Siapa lagi yang bisa menahan pukulanku dan tidak mundur? Dia berkata begitu sombong memang tidak berlebihan, sebab di depan mati orang-orang siaulim, tidak ada orang yang lebih hebat dari ketiga orang, Cukat Hiang, Wietiong Hao dan Sangguan Leng, yang telah dikalahkan oleh lawannya. Setelah mencoba memulihkan lukanya berapa lama, Cukat Hiang melihat orang berjubah abu ini tidak bisa. Dihadapi dengan tenaganya, maka dengan nada keras dia berkata, kita semua orang berada di sini, kau tidak akan bisa masuk ke kamar ini, kecuali membunuh kita semua. Ucapan Cukat Hiang ini mengandung dua arti, selain menjawab kata sombong dari ketua aliran Jianqin Kau, juga memberi tahu pada kawan-kawannya agar bersama-sama menahan serangan musuh. Perkataan Cukat Hiang itu langsung ditanggapi oleh orang-orang dari pihak siaulim, sehingga mereka merapatkan barisan dan menutup celah kosong menuju pintu kamar. Jik Ietaisu dan Hang Ietaisu tidak bisa menyusun barisan lohan karena kurang orang, tetapi bisa dengan cepat menyusun barisan yang dinamakan barisan empat kegajah sebanyak tiga grup yang terdiri dari dua belas huasio, yang dipimpin langsung oleh mereka berdua. Membuat benteng pertahanan yang kuat di depan kamar itu. Cukat Hiang melihat barisan empat gajah itu cukup untuk menahan serangan musuh beberapa menit, bila perlu diadan kawan-kawan lain siap bertempur kembali. Cukat Hiang, Wietiong H.O.O. dan Sang Guan Leng masing-masing berdiri terpisah sekitar dua kaki, juga akan menahan orang yang berusaha masuk kamar. Orang berjubah abu dengan tertawa liar berkata, Kalian barang yang sudah tidak berguna, masih membandel begini, sudah bukan waktu yang tepat untuk terbuat nekat seperti binatang terkurung, baiklah, aku akan memberi pelajaran pada kalian, dengan ilmu silat yang belum kalian tahu. Sambil bicara, ketua aliran Jianqin kau maju perlahan-lahan mendekati orang-orang dari Xiao Lim. Barisan empat gajah bersiap menghadapi musuh yang baru pertama kali dihadapi, mereka tetap tenang berdiri di tempat menunggu kesempatan yang baik untuk menyerang. Orang berjubah abu itu tertawa, mendadak dia menjulurkan tangan mencengkram tangan Wietiong H.O.O. Mengetahui musuh kuat, Wietiong H.O.O. menyingkir ke samping, tangan kanannya pun ikut dijulurkan ke depan mencengkram tangan kanan orang berjubah abu. Tentu saja ketua aliran Jianqin kau tidak ingin tangannya kerkena cengkeraman lawan, dia menghindar dari jurus Wietiong H.O.O. Sambil mengayunkan lengan jubah bagian kiri dan tenaga dalam tersembunyi, Wietiong H.O.O. jadi terdorong mundur dua langkah. Orang berjubah abu langsung menyerang pada sangguan leng dan mendesak sangguan leng sampai ke pinggir. Melihat orang berjubah abu ingin menembus pertahanan kawan-kawannya, Cukat Hiang berpikir bila pertahanan mereka sampai jebol, barisan empat gajah dari Siowling pun tidak bisa diandalkan, dan akan memberi kesempatan buat musuh memasuki kamar itu. Maka Cukat Hiang tanpa banyak bicara lagi ikut menyerang musuh dengan pukulan tangannya. Orang berjubah abu langsung membalas dengan pukulan tangan kiri yang tidak terduga arahnya, Cukat Hiang terpukul bahu kanannya, hingga mundur empat langkah, itu pun ditahan Wietiong H.O.O. yang berada di sebelah belakang Cukat Hiang. Menggunakan kesempatan kedua orang itu terdesak mundur, orang berjubah abu itu segera berlari menuju anak tangga kamar itu, Cukat Hiang dan Wietiong H.O.O. segera mengejar musuhnya. Orang berjubah abu telah ditahan oleh H.O. S.O. S.O. Lim Si dengan barisan empat gajah yang terdiri dari H.O. S.O. S.O. yang berani mati, biarpun ilmu mereka bukan lawan orang berjubah abu, tetapi untuk sementara mereka berhasil menahan langkah musuhnya. Bersamaan itu Cukat Hiang dan Wietiong H.O. sudah tiba di belakang, membuat orang berjubah itu menghadapi harus lawan dari depan dan belakang. Mendadak orang berjubah abu itu memutar tubuh dan menggunakan tangan kanan menyambut pukulan Wietiong H.O.O., membuat Wietiong H.O.O. tergelincir jatuh dari anak tangga. Cukat Hiang dan Gan Cukat menggunakan kipasnya menyerang orang berjubah abu, sedangkan musuh mereka hanya menggunakan kedua tangan melayani serangan mereka, dan bisa mendesak mereka berdua mundur ke bawah tangga. Sang Guan Leng dan Wietiong H.O.O. meloncat ke depan menghadang lagi dengan kemampuan mereka yang tersisa. Tetapi mereka berdua pun didesak mundur lagi oleh orang berjubah abu. Jip Ietaisu dan Hang Ietaisu maju bersama-sama menghadang orang berjubah abu. Sambil tertawa sinis, orang berjubah abu menggunakan telapak tangannya menyambut pukulan Jip Ietaisu, dan mendesak H.O.O. itu mundur dua langkah. Hang Ietaisu maju ke depan melancarkan sebuah pukulan, orang berjubah abu bergeser menghindar lalu memutar tangan menghantam lengan kanan Hang Ietaisu hingga sementara menjadi lumpuh, tidak bisa digerakkan. Tanpa membuang waktu, secepat kilat orang berjubah abu langsung melancarkan pukulan ke bahu kiri Jip Ietaisu, pukulannya tidak bisa dihindarkan oleh Jip Ietaisu, dan membuat dia terhuyung-huyung jatuh ke depan, maka jalan menuju pintu kamar menjadi low-low. Kedua belas orang H.O.O. dengan barisan empat gajah langsung mengetung orang berjubah abu, tetapi barisan empat gajah tidak mampu menahan musuh yang sangat hebat ini, berturut-turut mereka dipukul jatuh oleh lawannya, sebentar saja dua belas H.O.O. itu tinggal setengah. Wietiong H.O.O. dan Cukat Hiang melihat orang berjubah abu sudah di depan pintu kamar, tidak menghiraukan bahaya lagi mereka segera meloncat dan menyerang orang itu dari belakang. Orang berjubah abu memutar tubuh dan mendorongkan tangannya ke depan, membuat Cukat Hiang dan Wietiong H.O.O. mundur beberapa langkah. Hong Tai dan Cukat Hiang mendengar suara ribut di depan kamar abin, mereka segera meninggalkan orang-orang aliran Jian K.O.O. yang menghadang dan berlarian ingin memberi pertolongan, tetapi mereka hanya bisa melihat Cukat Hiang dan Wietiong H.O.O. sedang dipukul mundur oleh lawannya, dan orang berjubah abu itu akan segera membuka pintu kamar. Kedua gadis itu berteriak histeris, sebab bila pintu itu dibuka belum waktunya, sinar dan angin dingin yang masuk ke dalam kamar akan melumpuhkan tenaga dalam. Kian Ihtaisu yang telah terkumpul di kamar itu selama 20 hari, dan jiwa abin tidak akan tertolong. Tapi nyatanya orang berjubah abu itu seperti tergigit oleh hular berbisa dan berteriak dengan terkejut. Siapa kalian sambil mundur beberapa langkah dari pintu kamar? Semua orang melihat ke pintu yang mendadak dibuka dari dalam, di depan pintu telah berdiri seorang H.O.O. Tua yang bermuka agung dan tersenyum, dia adalah ketua S.O.O. Lim S.O. Kian Ihtaisu. Cukat Hiang dengan senang berkata. Rupanya Taisu telah berhasil dan keluar dari kamar semedi. Orang berjubah abu berkata dengan ragu-ragu. Kau, H.O. Tua Kian Ihtaisu, kau, telah berhasil memusatkan tenaga dalam? Sambil memberi salam pada orang berjubah abu, Kian Ihtaisu berkata. Ketua datang dari jauh, dan aku sedang bersemedi, harap dimaafkan karena tidak bisa menerima tamu dengan segera. Suara Kian Ihtaisu yang begitu besar dan muka berseri-seri bersemangat penuh, kelihatan lebih sehat setelah menyelamatkan jiwa abin selama 21 hari, ini membuat semua orang-orang dari pihak S.O. Lim S.O. turut gembira. Orang berjubah abu tercengang sejenak hingga tidak membuka mulut. Kian Ihtaisu berkata lagi. Ketua sudah datang lagi, apakah tetap ingin menghancurkan jara S.O. Lim? Orang berjubah abu dengan dingin berkata. Kau sebagai ketua S.O. Lim, apakah ilmu silatmu lebih tinggi dari mereka, sehingga berani menentang aku? Kian Ihtaisu dengan tegas. Aku tidak berani mengatakan lebih mampu dari mereka, tetapi biara ini dipimpin olahku, jadi aku tidak akan membiarkan orang lain merusak biara ini. Sambil tertawa orang berjubah abu berkata dengan sombong. Bila kau punya keberanian mengatakan begitu, aku sebagai ketua baru aliran Jian Kin kau tidak akan membuatmu menyesal, mari, mari, terimalah tiga jurus. Telapak tanganku. Setelah berkata, perlahan-lahan dia naik lagi ke tangga, berdiri di depan Kian Ihtaisu, tangan kirinya didorong ke depan ke arah dada ketua S.O. Lim S.Y. Sekejap di tempat itu udara berubah menjadi sangat dingin. Kian Ihtaisu pun menjulurkan tangan kirinya menyambut tangan lawannya, sambil berkata, Aku pun ingin tahu kau punya kemampuan berapa besar. Kedua tenaga itu bentrok sekitar dua kaki di depan tubuh mereka, dan terdengar suara bung, tekanan tenaga itu menggetarkan pintu, jendela dan tiang rumah, dan mengeluarkan suara krek, krek, dan lampu di sepanjang tangga itu menjadi padam semua. Tenaga dalam mereka merupakan tenaga inti di dalam tubuh, Kian Ihtaisu menggunakan tenaga dalam aliran S.O. Lim yang hampir punah, sedangkan ketua aliran Jian Kin Kau menggunakan ilmu dari aliran Tibet yang dinamakan Panbun Tuhong. Bentrokan tadi hanya uji coba, masing-masing ingin tahu kemampuan lawan sampai di mana, tenaga mereka telah menggetarkan barang-barang dekat kamar itu, tapi tubuh mereka tetap kokoh bagaikan gunung dan baju mereka pun tidak bergoyang. Tapi orang-orang yang berdiri di samping karena tidak tahan atas tekanan tenaga dalam dari kedua orang yang sedang bertarung, masing-masing berusaha tidak meninggalkan tempat, Huasyu Huasyu yang tersisa dari barisan empat gajah terdorong ke belakang sekitar tujuh langkah. Kian Ihtaisu mengucapkan Omitsu Hud dan berkata, Kepandaian kau cu sangat hebat, jika aku tidak mendapatkan tambahan tenaga saat menyembuhkan diri A. Bin, mungkin tidak bisa menerima pukulanmu yang begitu hebat. Orang-orang di pinggir seperti Cukat Hiang, Jit Ie, Hang Ie menyaksikan kedua orang ini beradu tenaga dalam dengan hebat, ternyata Kian Ihtaisu mampu bertahan, tadinya mereka mengkhawatirkan Kian Ihtaisu kehabisan tenaga pada saat memulihkan kesehatan A. Bin, sebab selama 21 hari dia terus-menerus mengerahkan tenaga dalam, ternyata fakta berbicara lain, tenaga dalamnya malah meningkat banyak, karena dia membantu memulihkan kesehatan A. Bin, namun tenaga dalam A. Bin yang berbeda sifat dibantu dengan tulang putih Maha Guru pun memberikan manfaat buat Kian Ihtaisu sendiri. Orang berjubah Abu tidak percaya ketua Siow Lim Si ini telah melatih tenaga dalam demi Kian tinggi, dan dari ucapan Kian Ihtaisu dapat ditebak bahwa A. Bin pun telah menguasai tenaga dalam yang tinggi. Boleh dikatakan A. Bin dari musibah malah mendapat rejeki. Kenyataan ini membuat Ketua Aliran Jian Kian Kau berpikir dalam hati, untuk mengalahkan Kian Ihtaisu saja sudah berat, bila bertarung lagi dengan A. Bin, dia tidak punya harapan bisa menang. Hati orang berjubah Abu jadi ketakutan, tetapi dia tidak memperlihatkan rasa ketakutannya, dengan tertawa sinis dia berkata, Hwa Sio Tua, kau jangan sombong dulu, coba terima pukulanku yang kedua. Jurus Ketua Aliran Jian Kien Kau yang dilancarkan adalah Pan Bun Ye Wu Hang tenaganya seperti mendorong gunung jatuh ke laut, membawa suara yang mengerikan menuju dada Kian Ihtaisu. Kian Ihtaisu pun memajukan telapak tangan menyambut pukulan itu dengan tenaga penuh. Kali ini mereka menggunakan tenaga dalam sekitar tujuh bagian, orang-orang yang berada di atas atau di bawah tangga seperti berada dalam gelombang laut yang dasyat, tidak bisa berdiri tetap di tempat, dan harus merubah posisi berdiri untuk menghindar dari tekanan udara yang melanda. Terlihat kedua orang yang sedang beradu tenaga tetap berdiri di tempat masing-masing, tetapi muka Kian Ihtaisu telah berubah lebih pucat dari muka yang semula kemerahan, ini menandakan mereka telah menguras banyak tenaga dalamnya. Muka Ketua Aliran Jian Kien Kau tidak kelihatan karena tertutup oleh kain. Orang berjubah abu marah bercampur terkejut, baru saja dia ingin menyusulkan pukulan berikutnya, pintu di belakang Kian Ihtaisu tiba-tiba terbuka, keluarlah abin yang kelihatan begitu segar bugar sambil berkata, Taishu beristirahat dulu, izinkan aku menerima pukulannya. Suara abin yang begitu nyaring seperti suara lonceng, membuat semua orang yang mendengar merasa sangat senang. Hong Tai dan Xiao Qian malah berteriak gembira melihat pujaan hatinya begitu gagah dan sehat. Lain lagi buat orang-orang Aliran Jian Kien Kau, mereka jadi cemas melihat abin sudah keluar, sebab mereka tahu bahwa anak muda ini yang telah mengalahkan ketua mereka tempoh hari. Kian Ihtaisu mengucapkan Omi Tuhut, lalu memberi pesan pada abin. Orang ini mempunyai tenaga dalam yang hebat, aku pun bukan lawannya, harap abin Xiao Hiap menunjukkan kepandayan, agar dia mendapatkan pengajaran, sadar dan pergi dari sini. Orang berjubah abu mengawasi abin terus sejak keluar dari kamar, abin merasakan aneh dan berkata, Apakah ketua kenal padaku, maukah memberi keterangan yang jelas? Orang berjubah abu itu mendadak berkata dingin, Siapa yang mau banyak bicara denganmu, kau coba dulu beberapa jurus pukulanku, apakah kau sanggup? Sambil bicara, dia melayangkan jurus panbun Yeuhang dari jarak tujuh kaki ke tubuh abin. Angin dingin segera menerpa tubuh abin, tapi abin berdiri di tempatnya seperti tidak merasakan pukulan itu. Orang berjubah abu menjadi waz-waz oleh ketenangan abin, maka dia membentak. Kau coba lagi jurus keduaku ini. Sebuah gelombang angin dingin yang keras menerpa semua orang yang menonton di pinggir, abin tertawa sinis dua kali, sambil menggosokkan kedua telapak tangan dua kali, dia menggunakan kedua tangan itu menyambut pukulan orang berjubah abu, pukulan yang dilancarkan abin berbeda dengan lawannya, pukulannya tidak bersuara, tidak bergelombang, seperti tidak ada apa-apa. Bentrokan tenaga itu mengeluarkan suara bunyi bung, orang berjubah abu itu mundur selangkah, sedangkan abin tetap berdiri di tempatnya. Tenaga dalam abin telah mencapai tingkat yang paling tinggi, bantuan tulang putih maha guru siaulim telah melebur tenaga dalam abin yang sudah tersimpan dalam tubuh, abin menjadi orang pertama dalam seratus tahun yang mencapai tingkat tertinggi seperti itu. Orang berjubah abu tidak tahu asal-usul ilmu abin, setelah tahu tenaga dalam abin begitu hebat, tetapi dia tidak putus asa, sebab setelah dia menguasai ilmu pukulan Panbun Yeuhang dari daerah Tibet, belum pernah ada orang mampu bertahan hidup terhadap pukulannya, malam ini dia kalah oleh anak muda ini, membuat dia tidak rela menerima fakta itu. Dia segera melancarkan jurus ketiga menyerang abin, sambil tersenyum abin pun mengeluarkan kedua telapak tangan dengan perlahan-lahan. Kedua telapak tangan dua orang itu bentrok lagi, tapi bentrokan kali ini sama sekali tidak bersuara, pasir dan batu kecil pun tidak terbang, tidak ada angin keras, dan dua orang yang beradu tenaga dalam sama sekali tidak bergoyang. Semua orang yang menyaksikan merasakan aneh, entah kenapa bisa tidak bersuara. Orang berjubah abu perlahan-lahan mundur ke belakang, dari luar tidak kelihatan apa-apa, tetapi orang-orang yang melihat duel itu melihat orang berjubah abu telah terluka. Abin dengan nada tenang berkata, kau telah susah payah belajar ilmu ini, aku pun tidak menggunakan tenaga penuh melukaimu, tetapi bila masih terus mengganggu, atau berbuat yang melanggar etika hidup, aku tidak akan melepaskanmu dan kawan-kawanmu. Orang berjubah abu tidak bicara sama sekali, perlahan-lahan dia mundur dari tempat pertarungan dengan langkah lemas, dari kelakuannya terlihat tidak apa-apa, tetapi semua orang yang menyaksikan pertarungan itu tahu dia telah terluka dalam. Abin dengan suara pelan berkata, Kepandayanmu ini tidak gampang didapat, aku tidak terlalu keras melukaimu, tapi bila masih membandel, atau berbuat yang melanggar etiket moral, aku tidak akan melepaskanmu pergi. Orang berjubah abu tetap tidak bicara, dengan langkah perlahan-lahan turun tangga, tubuhnya terlihat lemas. Di saat bersamaan dari kejauhan terdengar satu suara dingin dan keras berkata, dosa orang ini sudah cukup banyak, bila hari ini dilepaskan, entah akan jatuh korban berapa lagi di dunia ini. Semua orang berpaling ke tempat suara itu terdengar, terlihat keluar empat orang dari tempat gelap dan berjalan dengan langkah lambat. Empat orang itu, selain Chiamalek, Yopolo Tu dan Leng Haute yang telah diketahui, ada seorang asing yang romlen mukanya terlihat seperti baru sembuh dari sakit berat. Semua metu tertuju pada orang ini, ingin mengetahui siapa dia. Tetapi dari semua orang itu, hanya tiga orang yang paling memperhatikan dia, selain orang berjubah abu, Abin dan Giyok Syaocian juga memperhatikan orang itu. Orang berjubah abu seperti melihat iblis keluar dari neraka, dengan terkejut melangkah mundur ke belakang. Abin melihat orang ini yang pernah bertemu dengannya di puncak gunung tiang langit, dan berkata seperti orang gila menceritakan kejadian saling bunuh di antara pendekar Lui Kie, In Kiam dan Giyok Kiong, tetapi sekarang penampilannya seperti tidak gila dan kelihatan lebih muda. Giyok Syaocian dengan metu, terbuka besar melihat orang itu dengan perasaan terkejut, gembira dan sedih, lalu berteriak. Ayah sambil berlari merangkul orang itu. Orang asing itu pun dengan perasaan yang susah dibayangkan merangkul Syaocian dan mengusap terus rambut halus seng anak dan terus berkata-kata, Syaocian, Syaocian. Semua pendekar saling berbisik dan bersamaan berteriak. Giyok, Kiong. Giyok Kanto. Yopolo Tsu masih mengenakan baju yang aneh itu menghampiri orang berjubah abu, sambil menunjuk muka orang itu berkata pada Abin. Kau tahu, siapa dia yang telah berbuat banyak dosa? Kaki orang berjubah abu itu seperti terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Jawab Abin. Aku tidak tahu, harap Ciam Pue memberi penjelasan tetapi dengan kedatangan ayah Syaocian, Abin dapat menduga sedikit persoalan itu. Saat bersamaan Hangtai menghampiri orang asing itu dan berkata dengan suara sedih. Di mana ayahku? Meta Hangtai yang marah dan muka yang agak pucat menghampiri orang itu, setelah mengetahui dia adalah Giyok Yong Giyok Kantong, dia langsung ingin tahu ayahnya berada di mana. Giyok Kantong melepaskan tangan yang merangkul Syaocian, tetapi masih memegangi leher seng anak, seperti takut direbut orang lain. Sambil menghampiri Hangtai dan berkata dengan lemah lembut, kelihatannya kau adalah anak inti yang long, into aku, ayah kau telah meninggal di atas puncak tiang langit. Hangtai sudah lama mendengar berita bahwa ayahnya telah meninggal, namun dengan kedatangan orang yang diperkirakan juga telah meninggal di puncak gunung tiang langit, membuat dia berharap ayahnya juga masih hidup. Setelah mendengar berita yang benar, tubuh Hangtai menjadi lemah seperti mau jatuh. Dia segera menghampiri Giyok Kantong dan mendorong Syaocian terlepas dari tangan seng ayah, lalu berkata dengan suara kasar. Ayahku bagaimana matinya mati oleh perbuatan siapa Hangtai sudah berpasangka bahwa Giyok Kantong yang membunuh ayah. Giyok Kantong dengan suara menyesal berkata, Bila dibicarakan sangat tragis, kematian ayahmu, boleh dikatakan oleh ku juga. Tanda petik. Mendengar Giyok Kantong mengaku telah membunuh ayahnya, Hangtai sangat marah dan langsung menusukan pedang pada tubuh Giyok Kantong. Tindakan Hangtai membuat Syaocian berteriak tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Terlihat bayangan seorang menghampiri mereka dan dengan cepat memegang gagang pedang Hangtai dengan dua jari, dan berkata dengan halus. Tunggu dulu. Ternyata orang itu adalah gurunya Chiamalek, pencuri ulung Leng Haute. Leng Haute tidak menunggu jawaban dari Hangtai dan segera berkata, Tunggu Giyok to aku bicara dulu, hari ini ada aku dan Yopo, pasti akan membantu kalian mencari penyelesaian yang adil. Giyok Kantong menarik napas panjang dan bercerita, kira-kira enam tahun yang lalu, di puncak gunung. Tiang langit, kami bertiga bertarung sampai saling membunuh, membuat dua orang mati, dan yang satu menjadi gila, tetapi setelah diselidiki dengan seksama, ternyata kami bertiga adalah korban olah orang lain, karena waktu itu kami sudah kehilangan kesadaran, sebab sebelum kami datang ke puncak itu, sudah ada orang yang menaburkan cairan racun yang membuat orang lupa ingatan dan membuat orang ingin saling bunuh. Bersamaan itu ada tiga orang bertanya, Siapa orang itu siapa yang menaburkan racun itu Giyok Kantong dengan mata penuh dendam menunjuk muka orang berjubah abu dan berkata, Itulah dia, orang yang menutup muka dengan kain, bajingan dari aliran tersesat. Orang berjubah abu itu dengan cepat menghampiri Giyok Kantong, ingin menyerang Giyok Kantong dengan tiba-tiba. Tapi tahu-tahu dari pinggir datang satu tekanan tenaga menghilangkan tenaga serangan orang berjubah abu itu, sehingga membuat orang berjubah abu terpelanting ke pinggir, tapi berkat ilmu silatnya yang tangguh, dia masih bisa berdiri kembali, dia langsung melihat orang yang menggagalkan serangannya adalah Yopolotu. Yopolotu berkata dengan dingin, Selama aku ada di sini, aku tidak mengijankan kau mencelakakannya dengan kera, tidak terpuji. Tetapi kau jangan takut, sebentar lagi sudah ada orang yang akan menghukumu. Abin menghampiri orang berjubah abu itu dan berkata, kau siapa? Orang berjubah abu itu tidak bicara, segera mengambil satu kantong besar dari anak buahnya yang memakai baju mewah. Abin sudah tidak sabar, ingin tahu siapa orang itu, dia segera melayangkan telapak tangan ingin membuka topeng muka orang berjubah abu itu. Bersamaan waktunya orang berjubah abu telah mengeluarkan sebuah senjata berupa kail perak yang sangat besar dari kantong hitam, dan gerakan jurus telapak Abin telah sampai di muka orang itu dan berhasil membuka kain penutup muka, terlihatlah muka asli orang berjubah abu, serentak semua orang dari pihak Syaulim dan orang-orang aliran Jankin kau berteriak. Kau set, kaya pembunuh, kau bun ke melihat muka orang itu Abin jadi teringat kejadian dulu yang menimpa dirinya saat di puncak gunung tiang langit. Dan cincin besi hitam yang tertinggal di puncak gunung adalah bukti orang ini kau bun kek yang berbuat, yang telah membunuh dua pendekar ternama dan membuat seorang lagi menjadi gila. Kau bun kek melihat situasi tidak menguntungkan, maka dia berteriak pada orang-orang aliran Jankin kau. Kalian, semua maju serang mereka. Tetapi, anak buah dia telah dijaga ketat oleh Hwasyo Hwasyo Syaulim Syeye dan dua orang pembunuh penjahat dari aliran Hitang Yopolo Tu dan Leng Haute yang berada di pinggir anggota Jankin kau. Setelah wajah kau bun kek terlihat oleh semua orang dan mengetahui kejahatan yang telah dibuat oleh kau bun kek, maka anggota Jankin kau seperti tidak mau membela lagi ketua baru mereka. Kau bun kek tahu dirinya telah terkepung oleh semua orang, dan tidak ada orang yang mau membantunya. Timbul karakter jahat dari benaknya, dia mengayunkan kail perak yang beratnya hampir 50 kati diayunkan ke arah kepala Abin. Suara ayunan kail perak itu mengeluarkan hembusan angin yang mengerikan, sedangkan langkah kakinya digerakkan ke arah kiri atau kanan untuk mengelab dobi metel Abin. Abin dengan gesit sedikit menggeser kakinya ke samping, menghindar dari serangan kail perak itu. Ketika ada kesempatan itu Abin mengeluarkan golok dari balik bajunya, goloknya dipegang di tangan sambil berdoa sejenak. Arwah ayah di langit, anakmu akan menggunakan golok yang ayah berikan padaku untuk membunuh musuh yang telah membunuh ayah dan teman ayah. Kau bun kek berkata dengan suara keras untuk menutupi ketakutannya. Anak kecil masih bau kencur berani berkata begitu sombong, selama ini aku kau bun kek sudah membunuh orang tidak terhitung banyaknya, masa aku takut padamu. Dengan kail perak besar itu kau bun kek menyerang bagian atas dan bawah tubuh Abin, dengan suara desingan angin yang memekakkan telinga. Abin menggunakan gerakan merapat mendekati kail pembunuh kau bun kek. Dalam hati kau bun kek berkata, anak muda ini terlalu sombong, kailku beratnya lima atau enam kali golokmu, tempoh hari ayahmu juga tidak berani beradu senjata langsung denganku, tapi kau sangat berani. Maka kau bun kek menambah tenaga dalam di tangan yang ingin menjatuhkan golok Abin dengan menggunakan kail peraknya yang sangat berat. Tetapi yang terjadi membuat dia terkejut sekali, sebab dia merasa tenaganya seperti masuk ke lautan yang luas, sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh Abin, cepat-cepat dia menarik kembali tenaga yang telah dikeluarkan. Di saat dia ingin menarik kembali tenaga itu, terdengar bentakan Abin diikuti ayunkan goloknya, dan tubuh kau bun kek pun terlempar hingga setengah tombak. Dengan perasaan terkejut, kau bun kek cepat berdiri dan memusatkan tenaga dalamnya di kail perak, lalu kembali menyerang ke arah dada Abin. Tapi Abin tidak takut dengan serangannya, dia menggetarkan golok dan membuat lima sinar bintang dari goloknya, menyerang lima tempat penting di tubuh kau bun kek, jurus serangan Abin yang dipakai sebagai jurus bertahan sekaligus menyerang, malah membuat kau bun kek cepat-cepat menarik kailnya untuk menyelamatkan diri. Abin menyerang tanpa memberi kesempatan pada kau bun kek, membuat lawannya terpaksa memutar-mutar tubuh untuk menghindar serangan Abin yang bertubi-tubi. Keringat mulai bercucuran di kepala kau bun kek, rambut yang agak putih jadi berantakan dan tidak sempat dibereskan. Dengan gagah, Abin membentak lagi, seperti naga melengking atau macan mengaum, golok yang dipegang diayunkan menyerang bagian tengah rubuh kau bun kek. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu hanya melihat satu kilatan yang menyilaukan dan satu bayangan yang sangat cepat mendekati tubuh kau bun kek. Serangan Abin membuat kau bun kek beberapa kali harus menggunakan kail perak menahan golok Abin. Terdengar bentakan dari Abin lagi, dan tubuh Abin bagaikan naga putih yang sedang terbang menerjang kurungan dan menuju tubuh kau bun kek, Dua metu di bawah alis yang tebal dibelalakan dengan besar dan bulat, tetapi sinar metu yang angker telah menghilang, diganti dengan metu seperti orang mati, dia membuka lebar kedua kaki agar berdiri tegap dan diam terus. Dengan golok dipegang di dada Abin berteriak nyaring, terlihat kepala besar kau bun kek terlepas dari tubuhnya, jatuh ke tanah diikuti pancuran darah segar menyembur ke tanah. Ternyata kepala kau bun kek telah terpotong oleh golok Abin di saat Abin tadi terbang bagaikan naga terbang menyerang kau bun kek, karena golok itu sangat tajam dan tenaga yang digunakan sangat tepat, sehingga tajamnya golok itu melewati leher kau bun kek, tetapi kepala kau bun kek tidak langsung jatuh ke bawah, setelah terdengar teriakan terakhir dari mulut Abin, barulah suara itu membuat kepala musuh terpenggal jatuh. Hong Tai melihat kepala pembunuh ayah telah jatuh di tanah dia mendekati Abin sambil menangis di punda Abin. Ketua Siow Lim mengucapkan Omi Tzu Hu terus-menerus untuk menebus dosa kau bun kek, lalu menghampiri orang-orang aliran Jian Kinkau, memerintahkan mereka bubar dan berkata dengan suara tegas, pemimpin kalian telah mati untuk menebus dosa-dosa kalian, aku melepaskan kalian untuk pulang masing-masing dan tidak mempersulit, harap kalian nanti tidak berbuat kejahatan lagi di masa akhir hidup kalian. Orang-orang aliran Jian Kinkau segera meninggalkan biara Siow Lim. Setelah pemimpinnya mati dan anggotanya membubarkan diri, biara Siow Lim pulih kembali ke suasana. Yang tenang, setelah diraktikan bagian-bagian yang rusak oleh Huwasyu Huwasyu. Dan sebagian pesilat-pesilat berpamitan pada ketua Siow Lim dan meninggalkan biara untuk melanjutkan tugas mulia mereka. Pada satu hari yang cerah, di mana matahari baru terbit, di pintu depan biara Siow Lim di selenggara upacara besar, semua Huwasyu berbaris rapih di depan pintu, dan dipimpin oleh Jian Iei, Jip Iei, Hong Iei untuk mengantar pesilat-pesilat tinggi dan agung meninggalkan biara Siow Lim. Tamu agungnya hanya bertiga, satu laki-laki dan dua perempuan. Mereka adalah Abin, Hong Tai dan Siow Chian, mereka akan meninggalkan gunung Siong San tempat biara Siow Lim berdiri, mereka akan meneruskan kejayaan ayah mereka masing-masing. Tamat.